Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat, ini di depan saya ini adalah air yang kita fermentasi sudah 5 hari ya Ini rencananya kita ingin membuat air biovlog untuk lele ya Nah ini bisa dilihat sudah 5 hari, warnanya sudah menguning Nah ini antara 2 ember ini takarannya sama ya, dan hari yang sama Nah kita bisa lihat disini saya tidak menggunakan aerator Nah hari ini kita akan memberinya aerator, tapi salah satunya sahabat Nanti kita akan lihat mana yang lebih cepat jadinya ya Mana yang lebih cepat perubahan airnya ya sahabat Nah yang nanti akan kita kasih aerator yang sebelah ini ya Yang sebelah ini, yang ini nanti tanpa aerator Nah disini bisa kita lihat ya, warnanya sama Nah nanti akan kita lihat yang mana yang lebih cepat jadinya Nah disini kita sudah menyiapkan aeratornya Oke sahabat, nanti kita akan lihat perkembangan fermentasinya seperti apa Ini kita biarkan selama 10 hari nanti ya Mana yang lebih cepat jadinya tanpa aerator atau menggunakan aerator ya Nah sekarang sudah 24 jam Nah disini bisa kita lihat sahabat Fermentasi air bioclock menggunakan aerator dan tidak menggunakan aerator Perbedaannya sangat jauh ya Ini baru 24 jam ya Nah untuk dari awal kita buat ini sudah 6 hari Nah ini 6 hari masih agak menguning Padahal kemarin sebelum 24 jam Warnanya sama ya Nah sekarang bisa kita lihat warnanya Saya akan matikan aeratornya dulu Nah sekarang aeratornya sudah kita matikan Nah bisa kita lihat Ini tanpa aerator dan ini menggunakan aerator Nah jika menggunakan aerator Proses fermentasi air atau pembotakan bioclock Dia sudah Bisa dibilang sudah jadi ya sahabat Apalagi kita biarkan sampai 10 hari Maka warnanya akan berubah agak kehijauan Nah berbeda dengan tidak menggunakan aerator ya Nah warnanya seperti ini Hanya bening Warnanya bening Tapi agak kekuningan Berbeda dengan yang ini Sudah mulai jadi atau berbentuk bioclock ya sahabat Apalagi untuk pemula ya Yang biasanya ingin fermentasi air untuk awal mula Melihara ikan Lebih baik menggunakan aerator Supaya proses pembentukan bioclocknya Atau fermentasi airnya lebih cepat jadi ya Ini bisa dilihat perbandingannya Sangat beda sekali ya Ini baru 24 jam Ini sengaja Selama 6 hari saya tidak menggunakan aerator Karena kita ingin melihat perbandingannya seperti apa Nah setelah 5 hari itu Dia sama-sama kuning ya Seperti di awal video tadi Nah setelah kita menggunakan aerator Baru 24 jam dia sudah berwarna Agak bening-bening kehitaman ya Ini nanti akan berubah Agak sedikit putih Dan agak berubah menjadi hijau ya sahabat Apalagi kita simpan di tempat yang panas Terkena sinar matahari Oke sahabat Itu saja yang bisa saya Sampaikan Begitulah perbedaan Menggunakan aerator Dan tidak menggunakan aerator ya sahabat Mana yang lebih cepat Untuk proses fermentasi air Sahabat bisa nilai sendiri ya Dari video ini Oke sahabat Saya akhir dulu video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa tekan sembol subscribe ya sahabat Untuk saling support Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sukses untuk kita semua